Intro Forum Kerjasama Peningkatan Kualitas Pelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Selasa 22 Februari 2022 di Mulan Bupati Sintang Haji Jarut Yunarno menyatakan sebenarnya kerjasama antara Pemkap Sintang dengan jajaran kantor wilayah Dijen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat selama ini sudah akrab dan baik Tetapi dengan adanya perjanjian kerjasama ini maka ke depan kerjasama akan lebih baik lagi Pernyataan itu disampaikan saat menandatangani perjanjian kerjasama dengan Imik Eko Putro SE Kepala Kantor Wilayah Dijen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat di Pendopo Bupati Sintang Selasa 22 Februari 2022 Dengan kerjasama ini jajaran kantor wilayah Dijen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat akan bertindak sebagai konsultan dan menjadi tempat jajaran Pemkap Sintang untuk berkoordinasi semua hal seperti perencanaan, pagu dana, realisasi anggaran dan semua yang berkaitan dengan dana pemerintah terutama dana alokasi khusus, anggaran dana desa dan anggaran lain Kepada jajaran kantor wilayah Dijen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Jarad Winarno memohon arahan dan bimbingan soal pengelolaan dana dan anggaran serta hal-hal lain yang bisa meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran negara di pemerintah Kabupaten Sintang Sebenarnya kerjasama kita sudah asap, sudah baik tapi dengan adanya loran kesebaran ini jangan lebih baik lagi dan kami berkoordinasi semua hal mengenai perdanaan mulai dari pagu dana, realisasi pagu dana dan semua peredanaan dana-dana pemerintah tidak cocok pada tai, sudah baik dan semua peredana kecowan hubungan itu kerjasamaiencia dan semua peredana kecanta jambi dari pertanian bağ helpful dan semua peredanya dan semua peredanya dan semua peredanya tapi juga hal-hal lain yang punya penyelidikan kualitas perbuatan anggaran negara. Imik Eko Putro, Kepala Kantor Wilayah Dijin Perbendaraan Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan, pembangunan disintang sangat maju dan ada kebijakan untuk mengerem pemberian izin perkebunan karena berusaha mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan. Kesehatan dan pendidikan bagus, semua indikator makro bagus, kerjasama ini merupakan arahan pimpinan kami di Kementerian Keuangan untuk membangun komunikasi dengan pemerintah daerah tentang peranan intansi kami bisa memberikan manfaat yang baik bagi daerah. Jika tugas dan fungsi kami tanpa ada MOU, kami wajib menyalurkan dana dari pusat ke daerah. Dengan adanya MOU ini ada ruang untuk bisa diolah dalam rangka mengoptimalkan kinerja pengelolaan anggaran di daerah. Ruang yang ada itu harus kita buka misalnya ada dinamika dalam penyaluran DAK dan dana desa yang harus dipahami KPPN dan OPD terkait. Dengan MOU ini diskusi dan konsultasi akan semakin nyaman dan terbuka. Realisasi belanja disintang sudah bagus. Dana desa memerlukan perhatian khusus dan harus dipahami. Dan kami berharap penyaluran dana desa bisa lancar dan bisa sampai ke masyarakat pedesaan. Penyaluran kur di sintang tahun 2021 sebesar Rp329 miliar. Penyaluran kredit untuk ultramikro juga naik tahun 2021 mencapai Rp2 miliar. Selain realisasi anggaran, kita juga mengejar kualitas pelaksanaan anggaran yang dimonitor oleh BPK. Dan sintang sudah mendapatkan WTP sejak 2015 dari BPK Kalbar. Ia berharap MOU tidak hanya seremonial. Ini pekerjaan berikutnya yang panjang. Kami akan memonitor setiap 3 bulan penyerapan anggaran minimal 18% di triwulan 1, triwulan 2 harus 45%, triwulan 3 harus 70%, dan triwulan 4 minimal 97%. Tadi disini saya banyak nilai positif ya. Saya tanya ke beliau pembangunan maju. Dan tadi cukup terkesan kalau daerah lain itu mengembangkan sawit, sawit, sawit sampai seluas-luasnya. Investor diundang datang. Tapi beliau sudah mulai ngeram. Karena sekarang pembangunan yang berwawasan lingkungan. Jadi dibangun sektor-sektor yang lain. Kesehatan bagus, pendidikan bagus, semua indikator-indikator makhluk tadi disampaikan juga bagus. Pengamatan pimpinan dan kami, pasti ada ruang yang bisa kita olah bersama untuk mengoptimalkan kinerja pelaksanaan anggaran di daerah. Karena itu, ruang-ruang yang ada itu harus saling kita buka. Dan ini yang paling besar memang dipertanian, penghutanan itu cukup besar disini. Untuk hijau pokok, sawit, disini masih segera sawit yang besar. Tapi mudah-mudahan yang lain, kopi yang terbaik bumi ini bisa menjadi hal yang baik bagi ekonomi di Cintang. Dera SPTV mengaporkan.